selamat datang di ihsani channel science and computer tutorial oke pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pengukuran indeks bias suatu cairan atau minyak dengan menggunakan portable refraktometer re130 selamat menyaksikan untuk manual user manualnya ini yang ringkas kalau mau lengkap dia disini dikaset ya ini bahasa Jepang kalau mau pakai ini nggak apa-apa yang bahasa Mandarin enggak bunyi ini bisa gini bisa memasukkan sini atau dia bisa langsung kalau oknya bisa langsung ini dia bisa gini batas airnya ada Pak kok batasnya ini oh ini adun yang beda kan warna ceknya beda biteng ini ya batasnya ini oke yang jelas kalau refraktur dia harus diverifikasi istilahnya pakai aquades kita coba aku ada dulu ya Pak ya pakai aku ada yang lebih baik tiap mau dicoba alat ini diverifikasi silahkan aku ada kan memang nilainya breaknya kan segitu terus ya 1,3 kalau kaset ini nanti kaset ini dibuka dia ada file levelnya kayak gini nanti dia lengkap dia Nisa forward aja ke bulu Nisa ya apa penggunaan tombol-tombol ini memori out memori clear di memori itu yang udah kebaca kita lihat lagi historinya kalau yang clear ini kita hapus semuanya hapus semuanya ini coba air ya 1,331 ya iya dan harus bersih ya berarti kalau dia sampelnya minyak bisa jangan dikesek tengahnya ya bu di gini di apa di total ya di total udah bersih dia sampai sampai minyak sampelnya kan dia nggak bisa dilap dilap-lap aja pak boleh-boleh pakai apa namanya Hai Benarkah Wendel when Oh pakai soluen berarti pakai Hexan boleh tempat-tempat 1,4 1,452 Pak dipoto Bu buat perbandingan nanti kalau 1,452 kalau masukkan jangan dari tengah nanti kalau tengah kaca sensornya dari sini dari samping nanti dia meratakan sebelum kita nukar ngukur sampel yang berikutnya yang tadi enggak kita klik exit dulu atau gimana sebaiknya Oh gitu kalau kita nggak baca dia Oh jadi tambah sampel langsung aja gitu ya sama nilai ini sama enggak satu tempat sekian tadi sama 1,452 baterai atau kita coba celupa untuk aku ades nih terakhir ya ada 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 apa kak di ayo saya sama tadi 1,331 ya kalau mau ngesef ditahan ininya ya ditahan oke-nya dia akan keset oke-nya ditahan kalau untuk ukur klik sekali aja gitu kalau mau ngesef nanti kalau tinggal lihat tinggal gini Oh atas bawah ya oke kemudian hapus ini ditahan itu terhapus semuanya dong ya nanti di sini ngomor akhirnya tinggal ya sabano enternya ini Oke oh gitu oke oke kalau iya sih nanti bilang kalau enggak ya enggak oke oke ini kapan di ditekannya ini ini on-off sekaligus exit ya jadi kalau udah selesai saya mengukur kita tak perlu set tinggal tekan itu aja ya tekan lama atau tekan pelan tekan lama tekan lama mati sama menghidupkan kalau tekan pelan untuk exit ya oke kalau nyalakan nyalakan mematikan ditahan kan ya ya oke Hah satunya bersama Indy jadi di sini nggak ada bacaan satuannya Pak ya gitu Indy Indy T suga sama konsentrasi ini bisa empat dia Indy Indy yang yang lazim tuh kayak SNI itu Pak kan ada tuh minyak nilan misalkan sekian sampai sekian SNI Biasa pakai apa Indy ayo deh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sini ini ditahanin dua masuk fungsi 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 yang paling atas ya ya mesin unit tempat unit kalau mau dirubah kok sesuatu punya satuan satuan jadi Indy aja lah Pak ini kayak ada sensor ini bisa ke-print kalau bisa nge-print ya tapi ada sensornya jadi ini tanpa nir-kabel dia tetapi hitungan ya enggak sampai 5 detik kayak terus kalau kita mau di-10 kalau bisa dibersihin pakai pelarut toluen toluen atau alkohol boleh juga yang penting biar bisa tadi akurat bukuri aku adis masih diukur dua kali 1,33 yang kedua juga sama 1,33 nya dunia yang ini juga sama 1,452 kalau masalah diukur sekali lagi 1,452 jadi kalibrasinya pakai air bu airnya sebenarnya bukan ya kalibrasi kalau kita pakai airnya enggak bagus ini gimana Pak tadi belum ada cara ngejas ya nah dia atau friends 0,00 sekian Pak DJ di belakang rumah ini bisa yes nanti di yes kalau dia aku lakuannya ini jangan dulu ini biar defaultnya pabrikasi ya kan karena konta mungkin ya karena kecil ya jadi kalau dirasa memang masnya itu membacanya udah out of range standarnya jauh kalibrasi ya kalibrasi cara kalibrasinya tadi jadi air masukin air baru airnya masukin ini ditahan 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 dia akan kalibrasinya dia udah sesuai kalau misalnya dia 0,1 berarti dia udah nge-step air itu berapa indek biasanya Iya bener-bener tersinggalkan iya datanya di dalam kalau 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 udah ngajak 0,1 kalau satu emas baru lain kan ada yes no nih lihat enggak ya Nah mas yes kalau udah 0,1 ya yes terus oke ini oke oke karena sanggah ini oke-nya pokoknya ini apanya ini no nah disini kalau kita mau ngukur yes tadi ya ya tapi dilakuin kalau melenceng banget ya masnya emergency banget tapi untuk sehari-hari cuma verifikasi aja mesur-mesur pembacaan aja jangan sampai menunggu sini kekalibrasi itu tadi-tadi kalibrasi loh Iya kalau tadi apa sebetulnya verifikasi ini udah ini verifikasi tinggal dibaca ini aja verifikasi dia 1,33 udah gini aja tiap kembali kalau mau gunainya udah gitu jangan sampai ke sini sini tuh kalau kalau diberi namanya kalibrasi kan udah emergency ya di pembacaan sudah enggak 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 sesuai jadi kalau keren batas kapan jadi kalibrasi tadi kalau selisihnya 0,111 di belakang koma misalkan air 1,3 ya kalau dia 1,4 baru di baru di kalibrasi tapi selagi dia tadi 1,332 masih ada 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 tabelnya Oke oke thank you bye